hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua semoga kita semua selalu diberikan kesehatan-kesehatan yang kita harapkan yakni kesehatan jasmani dan rohani guys jadi kali itu kita apa ya sedikit sharing-sharing karena ada temen gue itu tanya lagi Bang sampai nanti pakai kamera apa Bang dan juga sampai ncetinya gimana kok beda banget dengan settingan saya itu cuman tanyanya itu bukan tanya di via sosmed tapi langsung ke saya gitu guys jadi sembari gua juga buat konten gua juga memberikan sharing ataupun apa ya editing editing dari kamera gua gitu guys jadi untuk kamera gua itu ya untuk kamera gua itu kan murah-murah banget tapi sebelum gua lanjut alangkah banyak gua itu menyapa dahulu kepada teman-teman subscriber gua Selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung di channelnya Aslan Envy guys jadi semoga di penonton saya itu bisa bermanfaat dan juga semoga juga teman-teman yang apa yang masih setia dengan channelnya Aslan Envy semoga selalu diberikan kesehatan rezeki yang barokah umur yang barokah ya amin ya rabbal alamin guys Oke jadi kali ini tuh kita lanjut aja biar enggak banyak bacot ya kan jadi kita lanjut cara ataupun kamera apa yang saya gunakan dan cara ngeditnya gimana kok bisa beda banget gitu kan dengan cara ataupun kamera kamera yang lain gitu Oke langsung kita cekidot gitu guys ya oke jadi kamera yang saya gunakan itu adalah kamera yang namanya kamera yang namanya hmm kogan 4k Ultra HD kogan gitu guys ini sudah support wifi kemarin gua itu sudah buat video cara pemasangan montingnya ya di video selanjutnya nanti gua santungkan ataupun di akhir video dan nih gua sekarang itu mau setting kasih tahu cara setting setting kamera yang bagus kamera murah tapi tidak murahan hasilnya juga sangat wow banget gitu guys jadi semoga aja bisa bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman juga bisa bisa digunakan menjadi motovlog gitu oke kita lanjut aja jadi teman-teman itu kalau semisal mau penggulutan ah teman-teman itu kalau semisal mau menjenak menjenakkan mau mencoba ya kan mau mencoba ngedit ataupun apa saja sih pengaturan yang harus kita perlukan kan jadi kan seperti ini nanti hasilnya guys ya ini bagus banget guys beneran ini kayak apa ya kayak 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 kamera 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 GoPro GoPro yang lain gitu guys cantik kan gitu guys jadi kita langsung aja jadi jadi teman-teman itu kalau semisal mau ke menu setting tinggal tekan mode-mode sudah satu ini ke foto ya selagi ini ke hasil video terus disini juga setting sudah masuk ke pengaturan jadi teman-teman itu tinggal yang namanya buka di sini resolusinya jadi langsung saya berikan siapa ya kasih tahu gitu kan cara-cara buatnya gitu guys pengaturan teman-teman tuh enggak usah tinggi-tinggi enggak usah terlalu rendah juga ambil yang seri 1080 FHD 30fps gitu guys ya yang ini oke kita langsung oke untuk bilinya yang ini oke guys ke atas ya oke gas gun terus untuk ini AF nya ya havinya ini kita langsung pilih lagi teman-teman kalau semisal mau menggunakan pamer kamera malam itu teman-teman tinggal cari angka 2 plus gitu atau dua biasa gitu guys ya kalau semisal siang enggak usah dua terlalu terang nanti enggak kelihatan jalannya guys ambil satu min 1 atau min 2 kalau terlalu terang kalau terlalu siang gitu ambil min 2 tapi kalau agak sedikit malam sedikit gitu kan jam-jam berapa ya jam tiga an gitu teman-teman ngambil min 1 saja gitu guys ya Oke saya selalu menggunakan min 1 untuk motovlog gitu guys selanjutnya deteksi gerakan itu teman-teman ofkan atau matikan gitu terus rekaman klik ini teman-teman ambil 5 menit saja gitu guys ambil 5 menit saja kenapa kalau semisal teman-teman itu ngambil yang mati itu tidak ada menitnya itu nanti videonya itu putus-putus gitu guys ada yang 2 menit 1 menit gitu tapi kalau komis konsistennya itu dia menit ya udah liat menit semua gitu guys terus suara rekaman saya matikan karena ini kamera untuk di motor jadi gua matikan kalau teman-teman hidupnya hidupkan gitu guys tinggal ke atas hidupkan gitu terus label tanggal enggak usah dihidupkan dimatikan saja gitu dimatikan saja agar apa yang tidak ada tanggal di hasil ataupun biasanya di kamera 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 sini itu ada tanggal biasanya guys jadi gue itu sering matikan saja gitu guys ya juga matikan terkes Aduh terus resolusi foto ini agak foto-foto gambar takap kata jaman biasanya orang-orang itu itu ber-youtuber motovlog yang itu menggunakan keku di kuat gitu guys yang ekstra bahasanya itu yang dengan ekstra jadi kalau menggunakan ekstra ataupun kuat itu terlalu tajam dan hasil rekamannya hasil videonya juga tidak bagus tidak baik juga guys tidak apa ya tidak murni gitu guys kalau penggunakan menggunakan normal Insya Allah itu bagus banget sudah bagus sudah bagus itu bagus itu guys Oke selanjutnya teman-teman itu kesimbangan putih kita kan simpangan putih itu biasanya orang lain itu menggunakan yang namanya bear berpendar gitu guys atau apa gitu nama siapa inggrisnya lupa saya dan itu jangan sampai pakai itu gitu saya tekankan jangan sampai pakai itu karena hasil kontras ataupun hasil apa ya hasil di lapangannya itu enggak bagus guys saya usahakan saya sarankan itu pakai yang namanya mobil pakai mobil aja kalau maksudnya gimana kok mobil Bang udah pakai mobil aja karena apa karena juga itu sangat bagus untuk hasil di lapangan gitu guys terus penghemat layar itu teman-teman satu menit saja biar baterainya juga tidak terlalu boros gitu kan satu menit sudah mati tapi tetap merekam gitu guys terus ini memot mati itu otomatis teman-teman matikan saja karena ini berbahaya terus bahasa sudah yang tinggal menghapus suara bip sudah jadi teman-teman yang harus teman-teman edit atau setting untuk kamera kogannya ini seperti ini guys cantik banget asli ini guys asli-asli kan Oh bagus guys le kan bagus ini guys kalau semisal manggih pakai yang berpendar itu ya itu kayak warnanya itu jauh tidak apa elegan guys kalau pakai yang mobil itu bagus banget guys Oke jadi itu aja guys ya untuk kali ini ataupun settingan-settingan dari kamera gua semoga aja sih bisa bermanfaat serta juga bisa-bisa membuat teman-teman itu bisa membuat teman-teman itu berekspresi dengan berekspat ekspektasi lagi lebih jauh dengan motovlog maupun timotoflog di jalan di hutan sebagainya semoga jadi settingan-settingan gua ini bisa bermanfaat gitu guys Oke jadi itu aja sih dari gua mohon maaf kalau banyak cincong dan mohon maaf juga terlalu lama semoga aja bisa bermanfaat cukup sekian guys jangan lupa di like comment share and subscribe-nya gitu kan dan cukup sekian dari Aslan Envy jangan lupa ditonton dari awal sampai akhir gitu guys ya Oke cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati